Siapa mempunyai kekuatan? Suga yang sangat dingin, sebenarnya Suga adalah sosok yang sangat lembut, perhatian, dan begitu penyayang. Apalagi kalau sudah menyangkut tentang Jungkook, memberk termuda di BTS ini. Suga selalu memperlakukan Jungkook seperti anaknya sendiri, dan layaknya bayi kecil yang sedang tumbuh dan berkembang di hadapannya. Pada Bon Voyage Season 4 saat serepan, Suga melihat Jungkook dengan sangat takjub karena kelahapannya pada saat makan, lalu Suga mengatakan bahwa jika ia memiliki anak seperti Jungkook maka hanya dengan melihatnya makan saja sudah sangat cukup membuat Suga kenyang dan bahagia. Pada saat perayaan ulang tahun Jungkook, sekaligus pencapaian mereka di peringkat pertama Billboard, Suga sudah menyiapkan minuman teh sitrus untuk para mereka. Member kecuali Jungkook karena Jungkook ketika baru bangun selalu minum susu, Suga membuatkan segelas susu khusus untuk Jungkook. Aduh perhatian sekali ya. Dalam wawancara BTS, Suga mengatakan, aku ingat saat Jungkook pertama kali datang, dia lebih kecil dariku, tapi sekarang aku melihatnya tumbuh dewasa, itu membuatku merasa seperti membesarkannya seperti anakku sendiri. Suga juga kerap kali membuat Jungkook makan lebih banyak persis seperti seorang ayah yang memastikan anaknya mendapat banyak nutrisi. Dalam salah satu episode run BTS, Suga berkata kepada Jungkook, apalagi yang ingin kau makan, apakah kau membutuhkan lebih banyak nasi? Suga berubah menjadi seperti sosok ayah ketika Jungkook berada di dekatnya. Wah beruntung sekali ya Jungkook. Terima kasih Tista ayah menulis sendir. Dari k cringe menanggir. Dari kuti sini klik ke feedback buatmu, ya mmentungi punya yang jadi kita, seneng plays. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati